Pemirsa gempa terjadi di Malang Selatan terasa di beberapa daerah di Jawa Timur. Di kota Probolinggo, ratusan pengunjung pusat-pusat berbelanjaan dibuat panik dan berhamburan keluar gedung saat tiba-tiba terjadi gempa pada Sabtu sore. Salah satunya di pusat berbelanjaan KDS di Jalan Dr. Sutomo. Ratusan pengunjung langsung berhamburan keluar mall guna menyelamatkan diri. Petugas keamanan mall sempat kewalahan saat pengunjung berebut keluar. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas meminta agar pengunjung tidak panik dan satu persatu turun ke lantai bawah secara bergantian. Siti Kolila salah satu pengunjung mengaku kaget karena semua barang-barang tiba-tiba bergoyang hingga berjatuhan saat ia berada di lantai dua. Sementara itu manajer KDS Rilistari mengatakan pihaknya untuk sementara mengosongkan gedung hingga situasi benar-benar aman. Akibat gempa ini beberapa barang pecah belah banyak yang pecah berjatuhan. Pengunjung ini sudah keluar sementara? Iya, sementara pengunjung kita kosongkan. Karyawan juga keluar semua lewat cadur EOKA pake evakuasi di belakang. Kalau untuk pengunjung kita kosongkan supaya keluar semua sementara. Soalnya ada panik semua. Ibu, tadi sempat terasa enggak goncangan di dalam itu? Sangat terasa, gelas-gelas juga jatuh. Banyak yang jatuh ya? Banyak yang jatuh tapi rusak apa belum saya enggak tahu. Lihat situasi sebentar lagi, sementara kita kosongkan. Karena pembeli juga pada panik. Selain pusat-pusat berbelanjaan, ratusan pengunjung hotel Bromopak juga berhamburan keluar gedung akibat gempa berkekuatan 6,7 skala ricer yang terjadi di Laut Selatan Jawa, tepatnya di wilayah Kabupaten Malang. Dari data badan penanggulangan bencana kota Bromolinggo hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa terjadinya gempa ini. Marit Valevi, CTV